Andalanku, c'mon, ratio andalanku, c'mon, Mason Mount, Mason Mount, siap dong Ya Allah Mason Mount Selamat datang di channel Gino Viva, kita sudah memasuki akhir dari bulan Februari Kita akan segera menuju ke persiapan di bulan Maret juga Tapi sebelum kita mengakhiri bulan Februari masih ada lawan yang harus kita hancurkan Yaitu Manchester City Kita lihat standing dulu ya Standing kita di peringkat ke-6 dengan raihan 41 poin Gue mau lihat peringkat pertamanya Arsenal City ada di peringkat ke-3 dengan 48 poin Selisih kita dengan City adalah 7 poin teman-teman Sisa pertandingan cuma tinggal 13 pertandingan lagi Dan selisih kita dengan pemuncak kelas men adalah 17 poin Semua masih mungkin terjadi Dan ini harus dimulai dengan raihan poin penuh saat menghadapi City di Old Trafford Di akhir pekan ini tanggal 22 Februari Jadi langsung aja kita menuju ke persiapannya teman-temannya Oh iya jangan lupa untuk teman-teman yang baru datang terus kalian nonton channel ini Nonton episode ini dan kalian suka Jangan lupa kasih tombol like-nya Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Nyalain loncengnya supaya kita bisa seru-seruan bareng Drop komennya juga Tapi kalau lo gak suka gak apa-apa Gak perlu di klik tombol like dan subscribe-nya ya Oke langsung aja kita menuju ke persiapan melawan Manchester City Karena ini jadwalnya agak sempit ya Kita kesulitan dengan masalah stamina Jadi yang akan gue turunkan penyerang utamanya adalah Mukoko Kemudian Mason Mount akan main menjadi starter Mengisi posisi dari Captain Turam Amrabat juga akan mengisi posisi dari Kasemiro Turam dan Kasemiro akan gue turunkan nanti rencana di babak kedua Kemudian dari sisi back gak ada perubahan Gimenez tetep gue turunin Pedro Poro juga tetep gue mainkin Sementara itu Manchester City dengan stamina-nya yang masih sangat luar biasa Ini akan menjadi pertarungan yang sulit Semoga kita bisa mengatasi mereka di kandang kita ya Kemarin di kandang mereka kita di Etihad Stadium Nyaris seri tiba-tiba di menit akhir Gue masih inget banget tuh momennya tuh si siapa Kevin De Bruyne ya kalo gak salah ya Ngegolin tuh aduh gokil sih Sorry ngecas handphone dulu Oke di hari yang cerah ini Semoga kita bisa mendominasi permainan Dan meraih poin penuh di hadapan para pendukung kita ya Kita gak boleh mengecewakan Selamat menikmati ya temen-temennya Langsung kita menunjukkan pertandingan Dalanku Come on Reishi andalanku Come on Mason Mount Siap dong Ya Allah Mason Mount Aduh Yusofa Mukoko Come on Bagus banget Bagus banget Membelah lautan Membelah lautan Hajar bu Yes Yes Itu baru penyerang saya yang klinis Anak muda dari Jerman Terima kasih Yusofa Nice Umpan yang bagus juga tadi dari Marcus Reisward ya Oh Nana terima kasih Gila lo penyelamatannya pada hari ini ya Ayo kontor yuk Nice Mason Mount Ayo doang anak gunung Tunjukkan kamu bisa Hancurkan mereka disini Hancurkan ya Hancurkan Hancur 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 Nice Mason Mount Eh Aduh 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 Ayo fokus 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 Hih Mereka mempertipis Jarak ya Yuk Ih Bagus banget Reisward Tur Aduh Reisward 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 Why Aduh 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 Yes Kita berhasil membalas kekalahan kita ya Akhirnya Terima kasih Anak-anak Aduh Harusnya kita bisa lebih Tadi tuh Beberapa peluang manis ya Kita lewatkan Peluk-peluk Terima kasih Mason Mount ya Yang sudah mencetak gol di pertandingan kali ini Nice Kita udah memasuki bulan Maret Dan cukup padat ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 pertandingan 6 laga yang harus kita selesaikan Pilihan laga Satu lagi yang akan gue mainkan Tentu saja adalah laga melawan Sporting Lisbon Sisanya Aduh Ada wake up lagi ya disini ya Ini apa nih ya Semoga ini piala liga nih FA Cup loh Ini juga harus gue mainin sih Aduh penting banget lagi Oke Berarti Di episode kali ini Sampai di Leicester aja Nanti Sporting dan Arsenal Akan kita mainin di episode berikutnya temen-temennya Jadi Sekarang kita menuju ke persiapan lawan Brighton dulu Di liga Ini akan bermain di Old Trafford lagi Mohon maaf temen-temen Ternyata gue salah pencet Gue pencet play aja Jadi langsung aja ya Ini gue pause aja Kita langsung Jump to result Untuk pemain Tidak ada yang gue ganti Semua adalah Pemain inti Tadi entah kenapa Kepencet aja Sorry sorry banget Jadi langsung kita ke Jump to result ya Melawan Brighton Di Old Trafford Berikan yang terbaik Bisa loh ya Kalah 1-0 Anjir Possessionnya 70 Brighton Gokil Menghadapi Stoke City di kandang mereka Gue akan menurunkan beberapa pemain pelapis Yaitu Yan Aurel Bisek Livramento Mason Mount Udah Itu aja Jadi Sekarang kita langsung Memainkan lagam Melawan Stoke City di FA Cup Aduh Di liga Ancuran-ancuran ya Jadi kayak yoyo kita Aduh Kalah 0-1 Lawan Brighton tuh Kayak gak perlu Anjir lah ya Gila sih Yaudah kita harus fokus ke Kompetisi di Liga Champions Dan FA berarti Selamat menikmati teman-teman Reci Ih Sangat tenang bung Nampaknya marah ya Setelah Kalah dari Brighton Di Liga Kita sekarang harus Fokus ke Dua kompetisi PLA FA dan Liga Champions Amat biolog Kepada Hoilun Mampukah Mampu diselesaikan Dengan sangat baik Oleh Rasmus Hoilun Luar biasa sekali Kemistri Antara Kedua pemain ini Bung Bisakah Ter Penyelamatan yang Sangat baik Dari Bonham ya Ter Ih mudah saja Rasmus Hoilun Kembali Menyerangkan Bola kegawang Stock City ya Sangat-sangat aja Manak muda ini Bung Ter Mokoko Lagi-lagi Sebuah Gol indah Bung Menggantikan Rasmus Hoilun Dan segera Tanpa menunggu lama Mencetak gol ya Luar biasa Mokoko Oke ini karena udah 4-0 Gue cukup yakin Kita bisa Melewati Apa namanya Pertandingan Di FA Cup kali ini Jadi langsung aja Kita ke Jump to result Gak mungkin menang 5-4 kan mereka Oke Tidak ada perubahan Permainan yang cukup baik Kita langsung menuju Ke persiapan selanjutnya Menghadapi Leicester Di King Power Stadium Gue akan coba Memasukkan Reguilon Menggantikan dari Tyrell Malaysia Selebihnya adalah Tim Mintismua Langsung aja kita Langsung aja Langsung Langsung aja kita Quick Sim Kebetulan lawan kita nih Staminanya lagi gak bagus Ini bisa kita manfaatin Ada Garnacho disitu ya Sebagai Status pemain pinjaman Kita lihat Aduh Semoga banget sih Kita bisa ngatain Bisa lah 2-1 lah Bisa lah Garnacho 2 gol Anjay Hoilun 2 gol Aduh Semakin hancur nih Semakin menjauh dari Posisi top 4 Kita ada di peringkat Ketujuh Gue semakin takut nih Kita tidak akan bisa Memenuhi target Apa namanya Ada di Posisi Champions League Gue akan coba Mencari cara Gimana Kita bisa AI ini bisa Bisa memainkan Squad kita dengan baik ya Arsenal masih ada di puncak Loh udah kalah 4 kali Tapi dia Ini gak biasa-biasanya ya Memang ini transisi ya Karena di awal musim Gue pengen banyak Pemain muda yang Bisa kita andalkan Semoga nanti setelah ini Di musim berikutnya Kita bisa lebih Settle lagi ya Temen-temen ya Kekalahan tadi Di si match Melawan Leicester City Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Jangan lupa Nyalain loncengnya Supaya bisa terus Ngikutin update Perjalanan realistik Rebuild Manchester United Yang terlalu realistis Terlalu realistis Ini seperti Pada kenyataannya Oke kita ketemu lagi Di episode berikutnya Yanwar Rahut Terima kasih telah menonton